Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah beban perhitungan panas yang dihasilkan oleh manusia Langsung saja kita simak video berikut ini Cara menghitung beban panas yang dihasilkan oleh manusia Laju metabolisme Jadi, laju metabolisme ini didefinisikan sebagai tingkat pembuangan kalor atau panas Per satuan luas kulit manusia Dalam satuan wab per meter persegi Nah, satuan ini seringkali dinyatakan sebagai met Nah, nilai met ini tergantung dari tipe aktivitas yang dilakukan oleh manusia Ya, contohnya di gambar ini Bisa kita lihat bahwa manusia akan selalu menyesuaikan kondisi tubuhnya dengan lingkungan Misalkan saat lingkungan panas Maka tubuh akan mengeluarkan keringat untuk menyesuaikan suhu tubuh manusia Begitupun ketika kondisi lingkungan misalnya dingin Nah, manusia itu tentu akan menghasilkan Dengan laju metabolisme tersebut Manusia itu menghasilkan beban panas Dan beban panas ini dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan jenisnya Pertama, beban panas sensible dan beban panas later Nah, kemudian laju metabolisme ini Terdapat standarnya dari Misalnya dari ASRI 55 tahun 2020 Nah, tingkat atau laju metabolisme itu tergantung daripada aktivitasnya Misalnya untuk kegiatan yang istirahat Nah, misalkan tidur Nah, ketika tidur Manusia itu akan mengalami Laju metabolisme dengan nilai 0,7 met Atau setara dengan 40 kuat per meter persegi Nah, meter persegi ini adalah luas kulit manusia Nah, bagaimana cara untuk menghitung luas kulit manusia? Oke, teman-teman bisa gunakan persamaan ini Jadi, luas atau luas permukaan kulit manusia itu Bisa dicari dengan formula A Di mana A adalah luas permukaan kulit manusia Sama dengan 0,202 dikali M M di sini adalah masa tubuh manusia Pangkat 0,425 dikali H A di sini adalah tinggi manusia Pangkat 0,725 Nah, contoh kasus Nah, ini masih gedung yang pada video sebelumnya dibahas Terkait dengan perhitungan waktu TV Nah, sekarang kita akan coba Hitung beban panas manusia untuk satu gedung ini Nah, fungsi gedung ini adalah gedung perkantoran Kemudian luas setiap lantai itu adalah 540 meter persegi Total jumlah lantainya adalah 3 lantai Dengan sehingga total luas lantainya itu adalah Sebesar 1620 meter persegi Ya, sama dengan 540 x 3 lantai Nah, langkah pertama Tentukan tingkat okufansi penghuni Nah, tingkat okufansi penghuni Teman-teman bisa cari dari beberapa referensi Nah, salah satunya saya Dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 Di mana standar luas bangunan gedung kantor Nah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 Aku rupa sebesar Nah, rata-ratanya itu adalah 10 meter persegi setiap personel atau setiap penghuni Nah, jadi 10 meter persegi untuk satu penghuni Itu untuk gedung kantor Nah, untuk standar-standar luasan lainnya Teman-teman mungkin bisa cari Nah, contohnya yang tadi diketahui Total luas lantai sebesar 1620 meter persegi Nah, dengan densitas penghuni Itu adalah 10 meter persegi per orang Nah, densitas penghuni juga Ini nanti teman-teman bisa cari Di SNI 6390 2020 Tentang konservasi NNG Nah, di sana disebutkan juga beberapa Densitas penghuni untuk fungsi ruangan yang lain Nah, ditanyakan Berapa jumlah penghuni dalam gedung? Nah, jumlah penghuni dalam gedung Bisa ditentukan dengan formula total luas lantai per densitas penghuni Nah, total luas lantainya tadi Totalnya seluruhnya adalah 1620 meter persegi dibagi 10 meter persegi per orang Nah, sehingga didapatkan jumlah penghuni Totalnya adalah 162 orang Kedua, tentukan beban panas penghuni setiap orang Nah, beban panas penghuni setiap orang Ini teman-teman bisa cari di SNI-nya Perencanaan Sistem Tata Udara dan Ventilasi Mekanik tahun 2001 Karena belum ada update Nah, di mana pertambahan panas atau beban panas setiap penghuni itu Tergantung dari tipe aktivitasnya Kemudian tipe penggunaan Nah, di sini juga ada kalor total dewasa pria Kalor total yang disesuaikan untuk konditan Mungkin kita nanti akan ambil yang kalor sensibel sama kalor latin berdasarkan jenisnya Dengan tingkat aktivitas yang rata-rata duduk atau kerja amat ringan Dengan penggunaan di kantor Maka kalor sensiblenya itu sebesar 72 Watt Dan kalor latinnya itu sebesar 45 Watt Nah, ketiga Tentukan total beban panas penghuni Nah, baru ke perhitungan beban sensibel Nah, jadi kan ada dua tuh Tadi ada beban sensibel sama beban latin Maka kita cari satu-satu beban Dua beban tersebut Pertama, total beban sensibel penghuni Nah, beban sensibel penghuni Sama dengan beban panas sensibel penghuni setiap orang Dalam satuan Watt per orang dikali jumlah orang Nah, 72 Watt dari tabel tadi 72 Watt per orang dikali total orang 162 orang Maka total beban sensibel sebesar 11.664 Watt Nah, sedangkan untuk beban latin Nah, formulanya adalah Beban panas latin penghuni setiap orang Dalam satuan Watt per orang dikali jumlah orang Nah, ini juga dari tabel 45 Watt per orang dikali total orang 162 orang Maka diperoleh total beban latin sebesar 7.260 Watt Nah, sehingga Nah, yang ketiga Total, tentukan total beban panas penghuni Nah, beban panas penghuni itu adalah penjumlahan dari beban sensibel dan beban latin Nah, total beban penghuni sama dengan 11.664 Watt Ditambah beban latinnya itu adalah 7.290 Watt Sehingga total beban penghuni itu adalah 18.954 Watt Atau sama dengan 64.674 Watt per hour Atau sama dengan 5.4 TR Terima kasih telah menonton!